Sesuai putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Sekretaris Jenderal Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Nusjani menyebut pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran terus berlanjut. Hal itu karena putusan MK-MK tidak merubah putusan MK. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Nusjani mengungkapkan rasa hormatnya terhadap keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK-MK yang memberikan sanksi etik kepada Hakim MK. Hal itu disampaikan saat melakukan konsolidasi relawan di Kabupaten Batai. Muzani yakin bahwa putusan MK-MK akan membuat pasangan Prabowo-Supiantoki beran Raka-Buming Raka lebih kuat dan memenangkan pemilu 2024. MK-MK itu adalah sebuah mahkamah yang dimaksudkan untuk menjawab atas semua sakwa-sangka yang ditutupkan bagi perilaku Hakim MK. Dan sudah memutus bahwa ada yang menyalahi kode, ada yang menyalahi etik dari peraturan yang dibuat oleh MK sendiri. Karena itu kita menghormati, kita menunjukkan. Tapi sekali lagi MK-MK tidak membatalkan keputusannya. Itu sebabnya kita jalan terus, kita yakin pasangan ini semakin direduksi, semakin bidul politisasi, semakin ditutup ini-ini, kita makin solid, rakyat makin mencintai, rakyat makin berharap perasaan ini akan menjadi penanggung. Pak Bumi di mana ya? Dari kering? Dari kering sendiri, itu petani, pedagang, purus, perusahaan-pusahaan ini. Rihimawan, Kompos TV, Batak. Terima kasih telah menonton!